Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pria Tunawisma yang meninggalkan adik perempuannya 38 tahun lalu Kembali dengan membawa kotak tua dari ayah mereka Dikutip dari indonesiatoday.co.id Karen ditinggalkan oleh kakak laki-lakinya ketika dia berusia 14 tahun setelah ayah mereka meninggal Bertahun-tahun kemudian kakaknya tiba-tiba muncul di depan pintunya Mengklaim bahwa dia memiliki sebuah kotak tua miliknya yang diberikan oleh ayah mereka Ketika Karen berusia 14 tahun, ayahnya Gregory meninggal karena penyakit mematikan Dia kemudian ditempatkan di bawah tanggung jawab kakak laki-lakinya yang berusia 22 tahun Georgie yang tidak ingin menanggung beban membesarkan adiknya Karena tidak ada kerabat lain yang mau menerimanya Georgie memutuskan untuk meninggalkan Karen di panti asuhan Sementara dia tinggal sendiri dan bekerja di restoran lokal Apa yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa Georgie memiliki motif tersembunyi Untuk mengirim anak perempuannya pergi Dan dia rahasiakan selama beberapa dekade kemudian 38 tahun kemudian ketika Karen berusia 52 tahun dan Georgie berusia 60 tahun Karen terkejut melihat seorang pria tunawisma di teras depan rumahnya Karen kata pria itu, apakah kamu mengenalku? Karen terkejut melihat bahwa itu adalah Georgie Kamu meninggalkanku di panti asuhan 38 tahun yang lalu Karena kamu hidupku benar-benar berubah Apa yang kamu lakukan disini sekarang? Dia bertanya Merasakan pipinya memanas karena marah Maafkan aku Karen Aku sangat bersalah sehingga aku tidak pernah bisa mengeluarkanmu dari kepalaku Tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkan apa yang telah kulakukan Dan aku menganggapnya sebagai kesalahan terbesar dalam hidupku Aku disini karena aku ingin berterus terang dan memberimu sesuatu yang menjadi milikmu Jelas Georgie Karen menolak untuk membiarkan kakaknya masuk dan malah berdiri di depan pintu depan Tangan di depan dada menatap tajam Georgie menganggapnya sebagai tanda baginya untuk terus menjelaskan dirinya sendiri Kamu tahu ketika aku masih muda aku egois Aku tidak ingin menjadi wali pada usia 22 Sementara semua teman-temanku menikmati hidup mereka Aku menginginkan hal yang sama untukku Ketika aku menyadari menempatkanmu di panti asuhan adalah pilihan bagiku Aku mengambil kesempatan itu Berfikir aku bisa mengklaim warisan ayah untuk diriku sendiri Georgie menceritakan bahwa ketika ayah mereka menyadari bahwa dia hanya memiliki beberapa hari untuk hidup Dia meminta pengacaranya menyiapkan sebuah kotak dengan barang-barang berharga di dalamnya Dia mendengar mereka berbicara di dalam kamar tidurnya Dan mulai berfikir tentang apa yang harus dilakukan dengan itu Aku tahu bahwa jika kotak itu berakhir di tangan pengacara Aku harus berbagi warisan dengan kamu Jadi sebelum dia bisa mendapatkannya Aku mencurinya tanpa pengetahuan mereka Ayah meninggal hari itu juga dan setelah aku kabur dan pergi ke kota lain Aku tidak pernah melihat pengacara itu lagi Georgie mengakui Karen menggelengkan kepalanya tidak percaya Dia tidak percaya kakaknya bisa begitu egois semua demi harta benda Aku tidak pernah menemukan barang berharga di dalam kotak itu Hanya ada satu surat dari ayah yang dia tulis langsung untukmu Ada juga foto kita bertiga di dalam bingkai Maaf aku butuh waktu lama untuk menemukanmu Karen Maafkan aku yang egois pintanya Bagaimana kamu bisa menemukanku? Karen bertanya tanpa menyembunyikan kekesalannya Suatu hari aku melihat namamu di koran Dikatakan bahwa kamu memimpin siswa untuk berkompetisi dalam sebuah kompetisi Aku melihat aku berjalan keluar dari sekolah tempat kamu bekerja dan mengikuti kamu pulang Aku ingin mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan kamu Dan sekarang aku akhirnya di sini Georgie menjelaskan Aku berharap aku bisa menemukanmu selama ini Karen Aku selalu bermimpi untuk menebusnya dengan memastikan kamu memiliki semua yang kamu butuhkan dalam hidupmu Tetapi aku berakhir dengan begitu banyak utang dan menjadi tunawisma Aku mencoba pulang ke rumah kita Tetapi pemerintah menyita rumah itu setelah aku tidak mengklaimnya bertahun-tahun yang lalu Maaf Karen Yang bisa aku berikan hanyalah kotak ini Katanya sambil menyerahkannya kepada Karen Karen mengambilnya dan melihat surat-surat lama yang ditulis ayahnya untuknya Dia tidak bisa menahan tangis Mengingat saat-saat indah mereka bersama Meskipun dia marah pada kakaknya karena merampas kenang-kenangan berharga ini Dan kehidupan dengan satu-satunya keluarga Dia merasa kasihan padanya Dan mengundangnya ke dalam untuk makan dan mandi Sementara kakaknya mandi Karen membaca kembali surat-surat lama yang ditulis ayahnya untuknya di masa lalu Di dalamnya ayahnya berbicara tentang perjalanan bisnisnya Dan memberikan petunjuk di mana dia meninggalkan hadiah untuknya di rumah mereka Sebagian besar dari mereka dia menyembunyikan di sebuah lubang di dalam loteng Dia menatap foto dengan bingkai lalu memutuskan untuk melepasnya dari bingkai untuk melihat apakah ada tulisan di belakang Dia terkejut menemukan kata-kata Jika Anda mencarinya Anda akan menemukan Itu adalah kutipan yang sama yang dia tulis di setiap suratnya Yang merupakan sinyal Karen untuk mencari hadiah yang dia sembunyikan untuknya Karen menyadari bahwa ayahnya mengatakan sesuatu padanya dan memutuskan untuk menentukan apakah firasatnya benar atau tidak Dia meminta suaminya untuk menjaga Georgia sebentar dan dia melesat keluar dari rumah mereka untuk menuju ke rumah masa kecilnya Ketika dia sampai di alamat rumah lama mereka Dia terkejut melihat bahwa itu masih terbengkelai dan dengan struktur aslinya masih utuh Meskipun memiliki tanda milik pemerintah Dia memutuskan untuk tetap masuk untuk melihat apakah peti itu masih ada di loteng atau tidak Yang mengejutkannya loteng itu tampak tak tersentuh di sana Dia menemukan sebuah kotak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan dia langsung tahu bahwa itu adalah apa yang dia maksud dalam suratnya Dia memutuskan untuk membukanya dan di sana dia menemukan perhiasan berharga dan beberapa batangan emas Karen meletakkan semuanya di dalam tasnya dan pulang Setelah makan malam dia memanggil kakaknya untuk di meja makan Di sana dia berkata Aku punya hak untuk membencimu dan bahkan mengusirmu dari rumahku Aku seharusnya tidak menunjukkan ini padamu karena aku tidak tahu apa niatmu yang sebenarnya untuk muncul di depan pintuku Tapi lihat Karen kemudian mengeluarkan isi tasnya dan mengejutkan Georgia Ada beberapa kepingan perhiasan emas dan berlian dan beberapa batangan emas Ini yang ayah tinggalkan untuk kita katanya Aku tahu kamu mungkin datang ke sini karena kamu tahu aku akan menjadi satu-satunya yang mengerti apa yang dia maksud dalam surat-surat itu Jadi ambillah katanya Menyerahkan batangan emasnya Kamu dan aku tidak akan pernah sama Kamu hanya menghargai uang dan aku akan selalu menghargai keluarga dan karakter di atas segalanya Jadi ambillah emas batangan itu dan jangan pernah kembali Kata Karen kepada kakaknya Georgia merasa tidak enak bahwa inilah yang dipikirkan saudara perempuannya tentang dia Namun dia tidak bisa menyalahkannya karena begitulah dia mengenalnya sejak itu dan itu semua salahnya Kali ini Georgia ingin membuktikan bahwa adiknya salah Dia memutuskan untuk menjual emas batangan yang diberikan Karen kepadanya dan menggunakannya untuk memperbaiki rumah Dia kemudian menyumbangkan semua pendapatan lainnya untuk amal Awalnya Karen mempertanyakan ketulusan hatinya Namun ketika Karen melihat bahwa kakaknya tidak meninggalkan apapun untuk dirinya sendiri Dia memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua dengan menjual beberapa perhiasan Untuk mendapatkan tempatnya sendiri dan memulai yang baru Pada akhirnya Georgia mendapat pekerjaan sebagai satpam di sekolah tempat Karen bekerja Dan mereka tinggal berdekatan Mereka membangun kembali hubungan mereka sebagai saudara laki-laki dan perempuan Dan memutuskan untuk memulai dari awal untuk menghormati mendiang ayah mereka Nah apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Hidup lebih dari sekedar harta benda kita Georgia serakah ketika dia memutuskan untuk mencuri kotak ayahnya Berharap kotak itu berisi harta benda yang bisa dia manfaatkan Pada akhirnya saudara perempuannya mengajarinya bahwa hidup lebih dari sekedar kekayaan kita Dan hubungan yang kita bangun adalah yang paling penting Tidak ada kata terlambat untuk memulai dari awal lagi Georgia tidak pernah membayangkan bertemu saudara perempuannya lagi Tetapi mereka akhirnya terhubung kembali Alih-alih membenci kakaknya atas apa yang dia lakukan padanya Dia memaafkannya dan bahkan memberinya kesempatan untuk memulai dari awal lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat